Ketika informasi dari Kabupaten Goa, Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Goa menjaring 318 pelanggar pada 4 hari pelaksanaan operasi patuh 2019 dan dari operasi itu disita barang bukti sebanyak 97 unit roda 2 dan 4 serta 221 surat kendaraan. Satuan Lalu Lintas Polres Goa menggelar operasi patuh 2019 di Jalan Tun Abdul Rasa Goa, Selasa Siang. Pada hari kelima pelaksanaan operasi patuh 2019 menjaring puluhan pelanggar Lalu Lintas. Pada operasi patuh itu dijaring pelanggar yang merupakan pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan menyasar pada alat keselamatan berlalu lintas serta kelengkapan surat-surat berkendara. Menurut Panit Turjawali Polres Goa, Ibda Dalhari, dalam operasi patuh yang digelar di 3 titik yakni Jalan Tun Abdul Rasa, Jalan Usman Salengke, dan Jalan Cokro Minoto sejak 29 Oktober hingga 2 September 2019, pihaknya telah menjaring 318 pelanggar. Dengan barang bukti yang disita berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 97 unit serta surat kendaraan sebanyak 221 lembar. Hari ini dores 2 satmanitas telah melaksanakan operasi patuh 2019 yang kelima. Untuk kemarin, dari hari kemarin, dari yang keempat, sudah direkap pelanggaran sebanyak 318. di dalam barang bukti yang disimpan, untuk kendaraan, sudah 97 unit membangkua maupun berbangkupat. Dan untuk surat-surat, sekitar 221 lembar. Dalhari menambahkan pihaknya menggelar rahasia operasi patuh 2019 sebanyak 2 kali dalam sehari dengan lokasi yang berbeda-beda.